Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya? Di akhir pekan ini semua semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian poskota edisi minggu 29 Agustus 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, preview pertandingan Liga Inggris pekan ketiga yang mempertemukan Wolverhampton melawan Manchester United Pelatih Manchester United oleh Gunnar Solskjaer telah menyatakan kesiapan timnya di dalam pekan ketiga Liga Inggris ini The Devil akan menyambangi markas Wolverhampton Wonders di Stadion Molyneux pada minggu malam waktu Indonesia Barat Manchester United diyakini bakal tampil ngotot di pertandingan kali ini Mengingat pada pekan kedua mereka hanya melalui satu poin setelah bermain imbang melawan Southampton 1-1 Hasil tersebut cukup merugikan Manchester United Oleh karenanya, Paul Pogbatches tentunya tidak ingin kehilangan poin lagi guna bersaing di papan atas Liga Inggris Berita selanjutnya, berita kriminal Gegara tidak diizinkan menikah seorang pemuda di Cengkarin, Jakarta Barat, tega membunuh ayahnya Peristiwa tragis tersebut terjadi di Rusun Dinas Kebersihan Cengkareng Barat, Jakarta Barat sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Kapolsek Cengkareng Kompol Ekman menjelaskan pelaku penusukan yang mengakibatkan seorang pria bernama Tumpak Lumbun Gaul Hingga meninggal dunia adalah anaknya sendiri Menurut keterangan saksi, jelas Kapolsek tersangka pernah dilarang menikah oleh ayahnya Saat ini pihak kepolisian sudah membawa pelaku ke rumah sakit untuk dilakukan tes kejiwaan Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi akhir pekan ini yaitu Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan perlindungan sosial kepada 4.000 anak yatim, anak piatu dan anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 Mereka yang diberikan bantuan ini adalah anak-anak yang berusia antara 0 hingga 21 tahun Pelaksana tugas asisten kesejahteraan rakyat SEPDA DKI Jakarta UUS Kuswanto mengungkapkan Jika ada anak yang tidak memiliki wali yang mampu mengurus, pihaknya akan siapkan panti asuan baik negeri atau swasta dengan dukungan penuh dari Pemprov DKI Jakarta Diungkapkan UUS, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan dan bantuan sosial lainnya Adapun sumber bantuan dapat berasal dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari kolaborator lain Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir dan otomotif Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.go.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berakhir pekan Ingat, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi